Penjabat Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, membuka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-122 di Desa Pagung, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Rabu, 2 September 2024. Dalam sambutannya, Heru Wahono Santoso menekankan pentingnya TMMD sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa yang masih tergolong rawan kemiskinan. Heru menjelaskan, kegiatan TMMD ini tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat setempat. Heru juga menyebut kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Heru juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah berperan aktif dalam membantu pembangunan di desa-desa, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih minim akses. Sementara itu, Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri Aris Setiawan, dalam sambutannya menjelaskan beberapa sasaran fisik yang menjadi fokus TMMD kali ini. Ada tiga sasaran fisik utama, yakni perbaikan jalan Makadam, renovasi Musola, serta perbaikan 20 rumah warga yang tidak layak huni. Dengan adanya TMMD ke-122 ini, diharapkan desa pagung akan menjadi lebih maju dan berkembang. Heru Wahono Santoso dan Letkol Aris Setiawan optimis bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. TMMD ke-122 berlangsung selama 30 hari, dengan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung program ini demi mewujudkan desa pagung yang lebih sejahtera dan berdaya saing. TMMD yang ke-122 tahun 2024 untuk wilayah pangkam 5 Brawijaya hanya di Kabupaten Gediri. Hadirin sekalian yang kami hormati, kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan puna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan uang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tanggung. Lokasi kegiatan TMMD ke-122 di Kabupaten Gediri pada tahun 2024 di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Gediri. Desa Pagung, Kecamatan Semen, ini merupakan salah satu pengembangan kawasan selingkar rilis, sekaligus termasuk proyek strategis PTN, strategis nasional berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2019 dan pada saat ini berada dalam wilayah zona merah. Kecamatan TMMD ke-122 tahun 2024 di Kabupaten Gediri dilaksanakan selama 30 hari yang dibuka pada tanggal 2 Oktober sampai ditutup pada tanggal 31 Oktober 2024. Sedangkan kegiatan pra-TMMD ini telah dimulai pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Adapun sasaran kegiatan TMMD berupa kegiatan fisik meliputi pembangunan Jalan Makadam Tembus, Pagung, Tiron, Penghubung Kecamatan Semen, Kecamatan Banyakan, sepanjang kurang lebih 1.500 meter. Dan merupakan salah satu segmen trussel pengembangan jalan selingkar liris yang akan menghubungkan enam wilayah Kabupaten Turunaju, Nancur, Tenggalem, Ponorogo, Madiun, Kediri, atau disingkat Tunggal, Rogo, Mandiri. Saran fisik ini ada tiga. Pembaikan jalan Makadam itu sepanjang 1,5 kilo. Yang kedua ini ada perbaikan renovasi musola. Yang ketiga adalah perbaikan rumah tidak layak uni 20 unit. Itu untuk sasaran fisik. Sasaran non-fisiknya tadi disampaikan juga diamanat bahwa ada item-item kegiatan sesuai dengan mewadai OPD-OPD yang di Pemimpinan Daerah seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Termasuk itu, termasuk ada program unggulan juga disitu adalah stunting, sosialisasi dan pemberian bantuan untuk anak-anak stunting. Selanjutnya adalah program tambahan yang menjadi penekanan Bapak Kasat itu ada berberapa, yaitu tadi ada sumur bor, selanjutnya ada ketahanan pangan, terus penanaman bibit, penanaman, dan mungkin satu lagi adalah kegiatan untuk stunting, pemberian bantuan anak-anak yang mengalami stunting. terima kasih. Terima kasih.